Intro Sahabat Kompas.com Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan aktivitas militer besar-besaran ke Ukraina mulai Kamis 24 Februari 2022 Serangan ini pun tak pelak menimbulkan korban luka-luka hingga korban jiwa di Ukraina Hingga Sabtu 26 Februari 2022, Menteri Kesehatan Ukraina Viktor Liasko menyebut sebanyak 198 warga sipil tewas oleh pasukan Rusia Merespons peristiwa ini, negara-negara pendukung Ukraina pun turun tangan dengan mengirim sejumlah bantuan militer hingga kemanusiaan ke Ukraina Hingga Minggu 27 Februari 2022, setidaknya sudah ada 16 negara yang mengumumkan pengiriman bantuan Yang pertama adalah Amerika Serikat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan pihaknya mengirimkan 350 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5 triliun rupiah kepada Kiev pada Sabtu lalu Kemudian pada hari Minggunya, Blinken mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahan senilai 54 juta dolar Amerika Serikat atau 776,38 miliar rupiah Ada pula Kanada yang mengirimkan persenjataan militer ke Ukraina dan meminjamkan 500 juta dolar Kanada atau setara 5,6 triliun rupiah Kemudian ada Jerman yang mengirim seribu senjata anti-tank, 500 rudal darat ke udara Stinger, 9 howitzer, 14 kendaraan lapis baja, hingga 10 ribu ton bahan bakar Kanselir Jerman Olaf Skos mengatakan negaranya berkomitmen membela Ukraina dari invasi Rusia Negara berikutnya yang ikut mendukung Ukraina yakni Perancis dan Inggris Perancis disebut telah mengirim lebih banyak peralatan militer serta bahan bakar Namun Inggris belum merinci apa yang akan dikirim Selanjutnya ada Belgia, Belanda, dan Republik Ceko yang tak ketinggalan memasuk bantuan pada Ukraina Belgia mengirim senapan otomatis, senjata anti-tank, hingga ribuan ton bahan bakar Sementara Belanda mengirimkan rudal Stinger dan menambah dana kemanusiaan 20 juta euro atau 320,72 miliar rupiah Lalu Republik Ceko mengirim ribuan mortir, pistol, senapan serbu, hingga peluru ke Ukraina Berikutnya ada Italia yang mengirim 110 juta euro atau setara 1,76 triliun rupiah Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio menyebutkan, bantuan ini merupakan aksi nyata dari solidaritas rakyat Italia kepada pemerintahan Kiev Kemudian ada Portugal yang mengirim sejumlah peralatan rompi anti peluru hingga senapan Dan Yunani yang juga mengirim peralatan pertahanan dan bantuan kemanusiaan Tak ketinggalan, Romania, Spanyol, dan Israel Romania menawarkan perawatan bagi korban luka-luka di sebelas rumah sakit militernya Kemudian Spanyol akan mengirim 20 ton bantuan medis dan pertahanan Sementara Israel juga mengirim bantuan seberat 100 ton peralatan medis hingga kantong tidur Dan yang terakhir yakni Lituania dan Australia Lituania mengirimkan sistem anti pesawat Stinger hingga rompi pelindung tubuh Sementara Australia disebut akan memberikan peralatan militer mematikan ke Ukraina Untuk membantu melawan Rusia Terima kasih telah menonton!